Hai semuanya balik lagi bareng ampoksel kali ini kita akan membahas lagi tentang laptop sop ya jadi ceritanya anda beli laptop seharga 650.000 rupiah murah banget sop beli offline akan tertapi-tapi laptopnya terkunci password di bios dan harddisk nya laptop ini berchipset Intel Core i5 atau Core 5 merek Asus modelnya A43S K43S ah kalian bisa lihat sendiri ini dia model dan serinya lanjut kita nyalakan dulu laptopnya dan laptop ini baterainya udah ngedrop juga harus dinyalakan sambil ngecas aneh nggak merasa terjebak sop aneh sengaja beli laptop ini buat ini buat dijadikan laptop penampung lagu dan video di bisnis jual lagu mp3 dan video klip tidak lupa juga bisnis video pocket offline dan selain nge-youtube ngonter service HP aneh juga dagang lagu mp3 dan video aset tambahan buat memperkaya diri sendiri Oke kita nyalakan dulu memastikan laptopnya masih bisa digunakan dah seperti ini penampakannya Alhamdulillah sob orangnya masih hafal passwordnya berarti bukan jibarang ilegal ya kan kita masukkan dulu passwordnya Nah kalau kamu temukan laptop murah seperti ini dalam keadaan terkunci baik bios maupun harddisk nya harganya di bawah satu jutaan jangan dikasih bernafas orangnya sob Sumbat langsung pakai uang cash tinggal diganti harddisk nya kemudian diinstal ulang Windows nya aman kita bisa gunakan lagi bertempur cari uang untuk cara install Windows nya kamu bisa tonton video lengkapnya di deskripsi link videonya monggo mas silahkan dicek dulu kolom deskripsi nya perhatikan di layar laptopnya sob kalau muncul titik seperti ini yang titik-titik ini ya seperti ini mati lagi titik-titik ya berarti laptopnya minta dimasukkan DVD driver boot Windows nya nah seperti ini pemberitahuannya reboot and select proper boot the piece artinya silahkan dimatikan ulang laptopnya kemudian masukkan DVD atau flashdisk boot driver Windows nya kemudian buka kunci passwordnya ahli bahasa Inggris ini bos senggol dong karena laptop laptop kentang seperti ini nggak bisa digunakan lagi untuk pekerjaan berat seperti editing video pekerjaan yang membuat laptopnya menangis Cina ya terpaksa kita jadikan saja penyimpanan data musik dan video dan laptop ini akan kita ubah spesifikasinya jadi penyimpanan super combo harddisk nya 2TB dan RAM nya 8GB jadi totalnya 8 per 2TB akan kita jadikan mesin pencetak uang offline gimana cara memodifikasinya simak videonya sampai selesai kita bongkar dulu laptopnya Oh iya sob jadi semua jenis laptop itu sebenarnya bisa kita modifikasi sendiri menambah RAM nya menambah kapasitas penyimpanan nya atau harddisk nya mengganti atau mengupgrade prosesornya tergantung kehendak hati karena manusia sepertimu tidak pernah ada puasnya masih mau kok beda kalau di handphone sob ya untuk menggonta kita ganti komponennya harus punya keahlian khusus angkat pasang IC CPU RAM dan IC MMC maka dari itu kalian harus bisa bongkar sendiri laptopmu harus berani sob caranya ya ditonton video ini sampai habis kalau ada iklannya aku memohon kepada kalian jangan diskip ya dilewati saja oke nah kalau sudah terbuka seperti ini harddisk nya tinggal diganti mau dipasang yang kapasitasnya lebih besar atau mau menggantinya dengan harddisk SSD tergantung kebutuhan kalian masing-masing gitu loh jadi harddisk yang akan kita pasang harddisk 1 tera kebetulan laptop ke kemarin yang merek Acer yang aku pakai buat nyuntik lagu sudah para rusaknya nggak bisa lagi diperbaiki jadi tinggal dipindahkan harddisk nya di laptop asus ini mudah-mudahan masih bisa digunakan harddisk nya cara pindahinnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau sudah dipasang di tempat harddisk nya tinggal dikembalikan kedudukan harddisk nya seperti semula dan semua merek laptop sama semua penerapannya yang susahnya itu hanya di bagian pembongkaran casing tutup belakang laptopnya kalau sudah dirapatkan soket-soketnya dipasang semua bautnya kembali top ya biar harddisk nya nggak goyang-goyang yang bisa membuat laptopnya tidak bisa baca harddisk nya diperhatikan bautnya karena biasanya biasanya nih sob kalau dibongkar bautnya pas jumlahnya tapi saat dipasang balik kalau bukan lebih pasti kurang bautnya lubangnya bertambah satu bang membrowsing internet mendownload file main game di laptop mentransfer data dan editing video juga sebenarnya bisa sob tapi kalau laptop seri-seri lawas diusahakan kalian install juga versi lawas aplikasi atau tools yang akan kalian gunakan contohnya kalau mau pakai ngedit video jangan gunakan filmura versi yang terbaru yang X gunakan yang versi abad pertengahan maksimal filmura yang versi 8.5 dan sampai hari ini versi filmura yang aneh gunakan masih yang versi 8.5.1 karena ketidakmampuanku beli laptop Sultan puas nah setelah kita pasang harddisk eksternalnya atau harddisk sistemnya kita akan tambahkan lagi satu tera biar kita nggak repot-repot lagi colok-colok harddisk eksternalnya cara pasang harddisk eksternalnya ke laptopnya langsung kita harus menambah alat lagi sob namanya HDD Cakdi bahasa makasar itu sob artinya sambungan harddisk eksternal kecil yang bisa disematkan langsung dipasang langsung ke laptopnya melalui sambungan soket yang ada di slot DVD laptopnya dengan kata lain slot DVDnya diganti menjadi slot penyimpanan harddisk eksternal seperti ini penampakannya dan harganya sangat murah sob kamu bisa cek harganya di kolom deskripsi atau cek langsung di toko online cara pasangnya seperti ini kalau sudah rapat dan rapi pemasangan harddisknya di slot HDD Cakdi seperti ini rapat semua sob ya diperhatikan kembali jangan sampai saat dipasang ke slot DVDnya HDD Cakdi jadi kandas seperti hubunganmu dengannya hanya karena baut dia lebih besar darimu kalau sudah yakin sudah rapi kita lanjut pasang ke laptopnya untuk melepas slot DVD di sebuah laptop karena laptop itu bermacam-macam ada yang soketnya dilepas dari bawah dengan membongkar seluruh casing laptopnya ada juga yang dari atas yang berada di bawah keyboardnya ya kamu harus tahu posisi soket slot DVD laptopmu agar kalian mudah melepas sendiri soket slot DVD dan memasang HDD Cakdi di laptopmu nah untuk laptop Asus seri A43S soket slot DVDnya ada di belakang keyboardnya seperti ini cara melepas keyboardnya kemudian dilepas baut soket slot DVDnya yang ada di sini di belakang keyboardnya kemudian dicungkel keluar besi soket DVDnya seperti ini dicungkel pelan-pelan saja so pakai pingset sampai terdorong keluar slot DVDnya nah kalau sudah tinggal ditarik keluar slot DVDnya seperti ini tercabut dia iya kan tinggal dipasang kembali slot HDD Cakdi seperti ini tinggal didorong masuk seperti ini dirapatkan soketnya kemudian pasang bautnya kembali pasang keyboardnya dan kita rapikan kembali laptopnya nah untuk pemasangan HDD baru kita harus install ulang Windowsnya silahkan di install ulang Windowsnya sesuai dengan kebutuhan kalian karena laptop ini hanya untuk penggunaan suntik lagu dan video jadi aku hanya install Windows 7 nah untuk cara install Windows 7 kamu bisa cek kolom deskripsi video ini linknya sudah kutaruh di deskripsi flash bootable Windowsnya silahkan di download dulu oke mantap pemasangannya rapi sangat sob ya lanjut kita nyalakan laptopnya oke mantap laptopnya bisa menyala kembali ya kan kita masukkan dulu passwordnya kalau muncul pesan seperti ini tekan F1 untuk resume silahkan di tekan tombol F1 untuk memulai dan kita tunggu sampai masuk ke desktop laptopnya let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ya laptopnya bisa masuk di menu desktopnya mantap sob ya beli laptop murah bisa kita modifikasi jadi laptop kerja hmm bisa dijadikan lagi penampungan data-data baik musik MP3 dan bisa digunakan juga sebagai driver untuk menonton film dengan kapasitas penyimpanan data 2TB dan RAM 8GB gambar videonya gak akan patah-patah sob sekarang kita cek jumlah penyimpanannya biar kalian percaya ah ini dia penyimpanannya di data C nya berjumlah 250GB 193 free dari 249GB di penyimpanan data D nya sebesar 671GB jadi totalnya 1TB untuk di disk data sistemnya untuk di penyimpanan data keduanya sama sob ya 1TB terbagi 3 Neo volume G untuk spasi 498MB local disk A sebesar 204GB dan terakhir local disk app nya 721GB dan sekarang kita cek spesifikasi laptopnya di laptopnya kita klik kanan my computer kemudian pilih yang paling bawah properties nah akan terbaca data sistem dan spesifikasi laptopnya kalian bisa lihat sendiri kalau laptop yang kita modifikasi ini real dan ini sudah bertambah RAM nya jadi 8GB ya kan dan laptop ini berprosesor Intel Core i5-2430M dengan kecepatan CPU 2,40 GHz Windows 7 64bit oke sudah cukup jelas sob ya sukses lagi kita bedah laptopnya upgrade penyimpanan harddisk dan RAM nya nah gimana sob gampang kan cara membuka harddisk laptop yang terkunci jadi kalau ada laptop yang terkunci harddisk nya tinggal diganti harddisk nya dan install ulang Windows nya kalau masih tidak bisa terbuka install Windows nya di laptop lain kemudian pasang kembali di laptop yang terkunci harddisk nya pasti aman laptopnya sob dasar pencuri laptop dan trik ini berlaku untuk semua merek dan seri laptop dan begitu juga caranya kalau kalian mau mengganti harddisk menambah kapasitas harddisk menambah RAM laptop nya tambahkan jadi lebih besar lagi 2 kali lipat penyimpanan harddisk nya semau dengkul kalian terserah silahkan diterapkan cara ini oke mudah-mudahan video tutorialnya bermanfaat sob ya selamat menerapkan semoga berhasil tetap semangat saya ampuh dada semuanya sub indo by broth3rmax